Intro Selamat siang Salam sejahtera bagi kita sekalian Salam sejahtera bagi kita sekalian Salam sejahtera bagi kita asli Tidak ada yang dinyam Memanjat dan beri syukur orang kehadiran Allah SWT Tuhan terang kita masih memberikan kesehatan Masi kita berjumpaan hari ini Di di Bukur, di Pakasari, dalam keadaan pihak kekurangan sesuatu apapun, dan kita santaikan salam dan salam ke hati rajin dengan kita, bagi dalam Ibu Salam Muhammad Rasulullah Rasulullah S.A.W. yang telah memiliki kita agama dan peradaban dari Islam Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, yang saya bahagakan, Ketua Dewan Pembina Mekal Dijito Sejahtera, Ibu Rini Sungarna dan juga peranggota Dewan Pembina Mekal Dijito Sejahtera, Saudara Pajat Hari Samburno CEO Mekal Dijito Sejahtera, Bapak Zaki Gamaliyatik Dewan Pengawas Mekal Dijito Sejahtera, Bapak Budi Naharjo dan seluruh ibu-ibu, emak-emak, adik-adik, anak-anakku yang saya bahagakan dan yang saya bisanya Pertama, terima kasih undangan yang diberikan kepada saya saya juga bahwa saya sejak pertemuan kita terlahir di Pulau Kastang sudah diterima sebagai warga MDS koop dan diberi dapatan performa sebagai ketua Dewan Kehormatan sekali lagi terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya 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 datang dari keluarga kooperasi saya sangat dengan kooperasi saya sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan kooperasi di Indonesia kooperasi adalah alat kooperasi adalah sarana sarana untuk membantu rakyat kita membantu saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya kalau orang kaya tidak perlu kooperasi kalau orang sudah kaya saya biasanya tidak terlalu peduli kooperasi tapi kooperasi adalah sarana dan alat untuk rakyat karena itu saya sangat gembira saya sangat besar hati saya sangat merasa nyaman saya diundang di kalangan MDS koop dan saya terharu saya bangga dengan anggota-anggota MDS koop yang telah berhasil yang lain masih berjuang tapi saya yakin juga akan berhasil dengan upaya untuk meraih suatu kehidupan dengan tangan dan usaha sendiri dengan jerifaya sendiri dengan jerifaya dengan keringat dengan tekat sendiri ini karena itu MDS koop dan koop-koop koop 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 lain harus kita besarkan kalau kita bantu banyak orang apalagi dari negara-negara yang sudah besar mungkin atau kekuatan-kekuatan yang hanya kita mikir dengan sistem ekonomi kapitalis yang besar-besar tapi kooperasi adalah mutlak harus kita besarkan untuk membantu rakyat kita semuanya memang dulu ada upaya untuk memberi nama jelek kepada kooperasi dulu KUD diberi sikatan ketua untung duluan menurut saya itu upaya untuk melemahkan gerakan kooperasi kita punya puluhan ribu kooperasi di seluruh Indonesia mungkin ratusan ribu ya ada yang brengsek saya juga mengalami ada juga ketua kooperasi yang brengsek tapi saya yakin MDS pimpinan-pimpinannya tidak brengsek pimpinan-pimpinannya mengakui dan bekerja untuk sebaik-baiknya membantu saudara-saudara kita semuanya saudara-saudara saya kenal ibu Rini saya kira ibu Rini kalau mau hidup enak di Amerika bisa sekarang iya kan kalau mau hidup enak di London atau dimana bisa saya juga heran kok ibu Rini masih mengurus kooperasi saya juga heran tapi saya saya akhirnya hormat saya akhirnya kagum dan waktu itu saya bertekad untuk membantu MDSO tapi karena ini suasana memang musim politik jadi kadang-kadang niat kita mau di politisasi iya kan saya mau ikut sertakan modal dibilang money politik dibilang mau beli dukungan MDSO tidak ada niat itu saya kakek saya pendiri kooperasi di Republik Indonesia ayah Pak Margono bersama Bung Hatta ayah saya jabatan terakhir sebelum meninggal adalah ketua kooperasi induk kooperasi pengawin negeri seluruh Indonesia sampai meninggal dia menjabat disitu jadi saya juga punya beberapa kooperasi yang saya bina sampai sekarang dan di tentara saya juga mendorong dan membina kooperasi kalau tanya majurit apakah kooperasi di tentara bermanfaat atau tidak pasti mereka mengatakan bermanfaat sebenarnya tapi kalau tanya orang-orang pintar jangan-jangan ahli-ahli ekonomi dari mana saya gak tahu belajarnya mereka tidak pernah mau besarkan kooperasi saya kalau jadi presiden nanti saya ingin membesarkan kooperasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih